mohon nasihatnya untuk diri saya yang kadang terlalu percaya diri bisa langsung masuk surga insyaallah semoga Allah ta'ala masukkan anti ke surga tapi jangan terlalu percaya diri gimana caranya nasihat untuk diri saya yang kadang terlalu percaya diri bisa langsung masuk surga caranya adalah lihat anti itu banyak maksiat anti itu banyak dosa ingat dosa-dosa yang lalu sekarang rasa aman aja lihat dulu kezoliman yang anti lakukan bagaimana orang tua anti tersakit dengan lidah anti misalnya lihat tuh kemudian pernah gak anti nilap barang teman dan waktu anti dihabiskan seberapa untuk apa bagaimana dan juga bagaimana kemaluan anti dijaga atau tidak dan juga bagaimana mata dan pandangan anti dan seterusnya hati dijaga atau tidak banyak dosa kok merasa kayak gitu ya pede banget emang dikira amalan anti itu sudah diterima anak kasih tahu suatu riwayat yang disebutkan dalam tarikh dimashql dan juga lainnya dalam kitab al-muntadom karya fitarikh al-muluk wal-umam karya ibnul jauzi rahimahullah bagaimana ibn Umar pernah cerita disini ibn Umar pernah diketok pintunya oleh seorang sa'il peminta ya kan kemudian anaknya membukakan dan ibn Umar bilang kasih dia satu dirham kasih dia satu dirham pakai uang ibn Umar maka anaknya pun memberikan kepada pengemis peminta-minta itu satu dirham baik selesai anaknya ibn Umar anaknya kemudian berkata kepada ibn Umar taqabbalallahu minkah iya abah semoga Allah ta'ala menerima amalan kamu wahai bapak wahai bapakku semoga Allah menerima amalan kau wahai bapak kemudian dikata ibn Umar berkata kepada anaknya wallahi wahai anakku demi Allah wahai anakku seandainya aku tahu satu sujud saya saja itu diterima sama Allah atau satu dirham saya saja tadi itu diterima sama Allah seandainya saya tahu seandainya saya tahu kata ibn Umar ibn Umar anum tahu ibn Umar sahabat nabi yang beliau itu bilang seandainya saya tahu berarti gak tahu ibn Umar aja gak tahu kok anti merasa pede kayak gitu ibn Umar gak tahu seandainya satu sujud udah berapa ribu kali sujud beliau Allah Allah satu sujud saya saja terima seandainya saya tahu satu sujud saya terima dan satu dirham sedekah saya tadi terima wahai anakku seandainya saya tahu tidak ada yang lebih saya dambakan sekarang melainkan kematian ajalah biar cepat-cepat mati karena saking apa saya tahu satu amal saya diterima sama Allah saja itu itu udah saya udah mulia banget rasanya berarti menunjukkan beliau gak tahu dan beliau berharap-harap supaya diterima amalannya tapi tetap ini gaib tidak tahu maka jangan kepedean itu ibn Umar yang tiap hari nguntitin Rasul tiap hari ikutin Rasul sampai naik ke rumahnya Hafsah kemudian nyari Rasul dimana ternyata lagi buang air itu liat Rasulullah jalan dimana diikutin sama ibn Umar sampai kemudian ini diantara hal yang menjadi khilafiyah disebutkan dalam kitab dipertengahan kitabnya disebutkan riwayat juga ya tentang bapaknya ibn Umar yaitu Umar bin Al-Khattab yang kalau udah urusan pertilasan pohon itu cepat ditebang sama Umar bin Al-Khattab takutnya pak jadi syirik tapi ibn Umar berbeda kadang pertilasannya nabi tempat bekas sholatnya nabi itu dijabanin oleh ibn Umar saking pengen ikutin Rasulullah setelah wafatnya s.a.w wa radiyallahu anhum jami'an seluruh sahabat nabi wa radiyallahu anhum jami'an wa s.a.w itu ibn Umar yang taat dan paling fanatik kepada nabi saja itu masih gaib terhadapnya surga atau neraka walaupun bapaknya ya salah satu ahad mubashari nabil jannah tapi kan anaknya ga tau ya kan ga ada kepastian liat ga ada pastian maka anti bagaimana mungkin wahai hambaullah ini anda marah-marah kayak gini walahi bukan karena benci ama anti ya anda sengaja supaya ada thrilling gitu sensasinya kau ga dimarahin ya ga ada ininya tapi itulah yang tadi kita sebutkan ikhwan sekalian kalau sahabat aja mereka ga bisa mereka memasihkan maka kita kepedian itu di luar akal itu Terima kasih.